Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang hebat Berjumpa lagi dengan bukuru dalam pembelajaran daring Hari ini bukuru akan menemani kalian Tentang perubahan wujud benda Dengan tujuan yaitu Kalian akan mengetahui tentang Proses membeku, mencair Kemudian menguap, menyubrim, dan lain sebagainya Apa kalian pernah melihat lilin? Lilin yang kamu sulut dengan api Lama-kelamaan akan meleleh Atau mencair ya Lilin adalah benda padat Jika terkena dengan api Maka akan meleleh Kenapa? Karena api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik Jadi lilinnya akan berubah dari benda padat menjadi cair Proses benda padat menjadi cair ini bukan hanya dari lilin Tapi ada juga dari es batu Es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka Bukan di dalam lemari es loh ya Itu bisa mencair Karena menerima kalor atau dipanaskan Jadi tidak di dalam kulkas Karena suhu ruangannya lebih panas daripada lemari es Maka benda padat ini akan mencair Bukan hanya es batu Agar-agar juga seperti itu Agar-agar yang membeku lama-kelamaan akan mencair Jika dibiarkan di udara terbuka Jadi proses ini Mencair ini Pengertiannya adalah Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair Sebaliknya Ketika suatu benda yang sifatnya cair Juga bisa berubah menjadi padat Karena kehilangan kalor Apa itu kalor ya? Kira-kira ada yang tahu? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima Dan diteruskan oleh satu benda ke benda lainnya Jadi semakin banyak kalor yang diberikan Semakin cepat suatu benda Mencair atau Jika semakin sedikit kalor yang diberikan Maka semakin Besar kemungkinan benda itu untuk membeku Misalnya Benda cair Jika diberikan Atau didinginkan Dengan melepaskan kalor Jadi kalornya itu dilepaskan ya Panasnya dilepaskan Atau didinginkan Itu akan menjadi membeku Proses pendinginan ini bisa melalui lemari es Atau sejanis dengan freezer Bukan hanya air Tapi juga bisa agar-agar Akar-agar yang mencair Tidak ada apinya di bawahnya Berarti tidak sedang dimasak Jika didinginkan Jika didinginkan Maka akan membeku Semakin besar kalor yang dilepaskan Semakin cepat Benda itu akan membeku Misalnya Jika agar-agar dibiarkan di ruangan terbuka Maka akan membeku Tetapi Jika dimasukkan ke dalam lemari es Yang suhunya lebih dingin Maka akan lebih cepat membeku Dengan kata lain Membeku adalah Perubahan wujud benda dari cair menjadi Padat Itu adalah artinya membeku Bukan hanya air dan agar-agar ya Tapi Yang bisa membeku di suhu biasa Itu misalnya Lilin tadi Lilin juga bisa membeku Setelah didiamkan Kemudian coklat Coklat yang mencair Itu juga akan bisa membeku Kemudian selain Mencair dan membeku Ada juga proses yang namanya Menguap Menguap itu adalah Benda cair Yang diberi kalor Atau dipanaskan Kemudian lama-kelamaan Akan menjadi uap Contohnya Air Yang ada di laut Atau di sungai Jika diberikan dengan Di sinari-sinar matahari Yang sangat terik Yang sangat panas Lama-kelamaan Akan menjadi uap air Menjadi awan Contoh lain Jika kamu memasak air Kemudian diberikan panas Yang dari api Maka lama-kelamaan Air yang kamu masak Akan Habis Proses ini Disebut dengan menguap Karena air tadi Yang kamu masak Lama-kelamaan Akan Menguap Atau menjadi uap air Proses menguap ini Yaitu Perubahan Wujud benda Dari cair Menjadi Gas Itu adalah Proses Menguap Selanjutnya Selain menguap Ada proses lain Yaitu Mengembun Mengembun Apa yaitu Mengembun Mengembun Jika benda Gas Kehilangan Kalor Atau Didinginkan Maka akan menjadi Benda cair Contohnya Es batu Yang disimpan Di atas Tutup Panci Menurunkan Suhu pada tutup Tersebut Sehingga Uap air Yang semula Panas Ketika Menyentuh Permukaan Panci Akan Kehilangan Kalor Akibatnya Wujud Uap air Berubah Menjadi Gas Atau Menjadi Cair Itu namanya Mengembun Kemudian Ada lagi Pada daerah Yang cukup Dingin Cukup dingin Ini misalnya Daerah Pegunungan Terkadang Uap air Itu Di udara Itu Berubah Menjadi Butiran Butiran Air Kecil Yang Kadang Berkabut Jadi Ada Di Daun Daunan Itu Adalah Proses Mengembun Jika Rumahmu Di Daerah Pegunungan Maka Pada Pagi Hari Akan Ada Air Di Ujung Ujung Daun Atau Di Daun Itu Merupakan Proses Dari Benda Gas Yang Kehilangan Kalor Atau Didinginkan Jadi Menjadi Benda Cair Dengan Kata Lain Mengembun Adalah Perubahan Wujud Benda Dari Gas Menjadi Cair Tuh Kemudian Yang Selanjutnya Itu Ada Menyublim Menyublim Ini Biasanya Terjadi Pada Kamper Kamper Atau Biasanya Kalau Orang Jawa Bilangnya Kapur Barus Kamper Kamper Ini Merupakan Benda Padat Kapur Barus Ini Benda Padat Jika Dibiarkan Di Suhu Ruangan Terbuka Karena Ada Kalor Panasnya Di Ruangan Terbuka Ada Panasnya Maka Lama-kelamaan Akan Mengecil 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 Dan Hilang Proses ini Disebut dengan Sublimasi Atau Menyublim Jadi Sublimasi Atau Menyublim Itu Yaitu Perubahan Wujud Benda Dari Padat Menjadi Gas Yang Terjadi Pada Kamper Atau Kapur Barus Jadi Hanya Kapur Barus Itu Dibiarkan Di Ruangan Terbuka Maka Lama-kelamaan Akan Habis Akan Menjadi Gas Yang Tercium Hanya Baunya Saja Sebaliknya Kebalikan Dari Sublimasi Itu Adalah Deposisi Dimana Benda Gas Ini Akan Berubah Jika Melepaskan Kalor Atau Didinginkan Dan Akan Menjadi Benda Padat Proses Sublimasi Maaf Proses Deposisi Ini Biasa Disebut dengan Pengkristalan Misalnya Ketika Kalian Meletakkan Es Di Atas Kaca Suhu Di Permukaan Kaca Itu Akan Turun Uap Kapur Kapur Barus Tadi Uap Kapur Barus Yang Menempel Di Permukaan Tutup Kaca Tadi Akan Berubah Wujud Menjadi Benda Padat Kembali Jadi Kan Ada Kapur Barus Yang Masih Menempel Menempel Di Kaca Itu Baunya Uap Uap Akan Menjadi Padat Karena Uap Kapur Barus Itu Kedinginan Dan Akhirnya Diam Dan Berkumpul Menjadi Di Permukaan Tutup Kaca Tadi Perubah Perubahan Perubahan Disebut Deposisi Atau Pengkristalan Dengan Kata Lain Deposisi Atau Pengkristalan Ini Adalah Perubahan Wujud Jat Dari Gas Menjadi Padat Itu Adalah Perubahan Wujud Benda Masing-masing Benda Yaitu Padat Cair Dan Gas Jika kita Rangkum Benda Yang Mencair Menguap Dan Menyublim Itu Harus Dipanaskan Atau Diberikan Kalor Kemudian Jika Bendanya Membeku Mengembun Dan Deposisi Atau Mengkristal Maka Benda Itu Akibat Dari Didinginkan Atau Melepaskan Kalor Jika Kita Buat Peta Konsep Benda Padat Yang Berubah Menjadi Cair Disebut Dengan Mencair Karena Proses Penerimaan Kalor Kemudian Benda Cair Yang Berubah Menjadi Gas Disebut Dengan Menguap Karena Proses Menerima Kalor Benda Cair Yang Dipanaskan Kemudian Benda Gas Yang Berubah Menjadi Padat Akan Menjadi Deposisi Karena Melepaskan Kalor Ini Pengkristalan Jadi Karena Didinginkan Atau Proses Pelepasan Kalor Kemudian Benda Padat Bisa Berubah Menjadi Gas Yaitu Menyublim Karena Proses Penerimaan Kalor Atau Dipanaskan Benda Gas Bisa Menjadi Cair Karena Proses Pelepasan Kalor Atau Didinginkan Benda Cair Menjadi Benda Padat Atau Membeku Karena Proses Pelepasan Kalor Atau Didinginkan Jadi Dengan Kata Lain Proses Melepas Kalor Itu Adalah Didinginkan Dan Proses Menerima Kalor Adalah Pemberian Panas Sudah Bisa Dibedakan Jadi Antar Perubahan Wujud Benda Ini Saling Bertolak Belakang Kalau Mencair Itu Menerima Kalau Membeku Melepaskan Menguap Menerima Mengembun Melepaskan Menyublim Menerima Deposisi Melepaskan Perubahan Wujud Benda Ini Bisa Dibuat Dengan Peta Konsep Mudah Seperti Ini Agar Kalian Bisa Menghafal Dengan Mudah Bagaimana Perubahan Wujud Benda Padat Cair Dan Gas Anak-anak Cukup Sekian Penjelasan Dari Bu Guru Silahkan Kerjakan Refleksi Hari Ini Sesuai Dengan Tugas Yang Bapak Ibu Guru Berikan Kepada Kalian Selamat Belajar Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai